Pendekar Bloon Jilid 38 Melihat tingkah laku kakek Lokun Sian Li menggeram dan menggentak duakan kakinya Dia memang manusia yang aneh Pek Ilojin tertawa Dunia ini memang penuh dengan orang dua yang begitu Lociampu kata Sian Li Dia sebenarnya seorang kakek yang berhati baik Tapi entah bagaimana pikirannya memang Sering limbung tak keruan Apakah memang begitu kalau orang sudah keliwat tua itu? Pek Ilojin tertawa Berapakah umurnya? Menurut katanya sudah lebih dari 100 tahun Dan katanya diatakan mati sebelum dia ingin mati sendiri Pek Ilojin tertawa Sementara itu pertempuran mulai berlangsung Walaupun memiliki pedang pusaka Tetapi Lokun terpaksa harus lari Dua menghindar serangan rantai bola yang lebih panjang Berulang kali hampir ia berusaha untuk memapas rantai itu Tapi rantai banderingan duri itu seolah bermata Walaupun sedang melayang deras sekali Tapi bila hendak ditabas Tiba dua rantai itu dapat menekuk ke bawah atau ke atas Untuk menghindari pedang Bahkan yang lebih gila lagi Rantai itu dapat melingkar untuk menghantam tangan lawan yang memegang pedang Kui Lian Sien Kiu teriak Hoa Sien ketika mengikuti pertandingan itu beberapa jenak Pek Ilojin mengangguk Benar, mengapa dia juga berada di sini? Siapakah Kui Hon Sien Kiu itu? Hoa Pang Chu tanya Sian Li Rupanya gadis itu memang suka bertanya sesuatu yang tak diketahuinya Lebih kurang 10 tahun yang lalu Di daerah Kuan Gwa Luar perbatasan Telah muncul begali yang menggunakan senjata rantai gemboan berduri Dia hanya bekerja seorang diri Dengan permainan rantai gembolannya yang luar biasa itu Dapatlah ia merubuhkan beberapa piausu yang terkenal Dengan munculnya orang itu Daerah Kuan Gwa menjadi Daerah rawan Setiap Yau Kiyok yang lewat harus membayar bea kepadanya baru tak diganggu Kata Hoa Sien Lalu tiba dua dia menghilang Kata Hoa Sien pula Entah apa sebabnya Hanya menurut kabar dua dia telah bekerja pada pemerintah Gwaan Tapi bagaimana keadaan yang sebenarnya? Tidak ada orang yang tahu Yang jelas sekarang dia berada di Gunung Taishan menjadi pengawal Tian Tongkau Ancaman dari gembolan besi berduri itu makin bertubi dua melanda kakek Lokun Sehingga kakek itu harus berloncatan menghindar Setan, Jahanam, Bangsat Tak hentinya mulut kakek itu mengumpat Tapi pengawal baju merah itu seolah dua manusia robot yang tak punya perasaan Walaupun membawa pedang pusaka Pek Liong Kiam Tapi kakek Lokun tak sempat dapat membacok rantai lawan Rantai pengawal baju merah itu seolah dua seekor ular yang tahu untuk menghindar bacokan Bahkan dalam sebuah jurus yang disebut Koai Hang Iut Tong atau ular naga keluar sarang Gembolan besi berduri hampir saja dapat memagut kepala Lokun Karena kaget, kakek Lokun taburkan Pek Liong Kiam Lalu buang tubuhnya berguling dua di tanah Tetapi tiba dua rantai besi melengkung menghindari terjangan pedang Dan pada lain saat ketika hentakan ke belakang Gembolan berduri pun segera menghantam tangkai pedang itu hingga jatuh ke tanah Kakek Lokun berguling dua tepat berhenti di muka bloon Karena berguling dua itu, ular tiat bicoa yang melilit di pinggang si kakek menjulur keluar Ih, apakah itu kakek? Tanya bloon tanpa menolong Lokun yang masih rebah di lantai Ular tiat bicoa seru kakek Lokun Oh, mengapa aku melupakan binatang ini? Dia memakai rantai besi, aku akan memakai ular ini Bres, habis berkata kakek itu terus melenting bangun Melolos ular tiat bicoa Kakek Lokun, tiba dua bloon menyambar ujung ekor Ular yang dipegang Lokun, pinjamilah ularmu sebentar Buat apa? Komasru kakek Lokun tetapi tak melanjutkan kata duanya Karena bloon sudah langsung melangkah ke hadapan pengawal baju merah Pengawal baju merah itu pun tak berkata apa Dua terus maju menyerang bloon Tiba dua bloon menyorong ular ke muka Rupanya ular itu seperti didorong oleh tenaga yang kuat Sehingga langsung lurus menjulur ke muka pengawal baju merah dan menyambar hidungnya Saat itu pengawal baju merah sedang ayunkan rantai gembolan berduri untuk menyerang Tetapi sebelum gembolan duri tiba di tubuh bloon mukanya sudah disambar oleh ular Sudah tentu ia kaget dan loncat mundur Tetapi bloon tak memberi kesempatan lagi Ia terus mendesak maju dan julurkan tiap bicoa Pengawal baju merah berusaha untuk menampar dengan tangan kiri tetapi ular itu menggeliat ke bawah menyambar perut Pengawal baju merah makin bingung Sama sekali ia tak sempat mengembangkan permainan rantai gembolannya Dalam keadaan yang sangat terdesak ia menyurut mundur lalu mencelat ke udara Saat itu ia sudah bebas dari libatan ular maka cepat ia ayunkan rantai gembolan untuk menghantam ular Memang dengan care itu dapatlah pengawal baju merah merubah kekalahan dari diserang dia balik menyerang Ular tiap bicoa terhantam rantai Tapi ular itu memang luar biasa Selain ular tidak menderita kesakitan apa dua Karena kulitnya sekeras besi pun terus melilit rantai Melihat tingkah ular itu, bloon pun segera menariknya Pengawal baju merah terkejut Saat itu ia melayang di udara Jelas dalam kedudukan yang tidak menguntungkan Tubuhnya ikut menjorok ke muka Dengan gugup ia segera menghantam Pada saat memainkan ular tiap bicoa itu Tenaga dalam jih sin keng bloon sudah memancar Maka melihat pengawal baju merah itu menghantam Ilmu latah bloon pun segera berkembang Lawan menghantam, dia pun menghantam juga Bum, rantai dilili tular dan ditarik ke bawah Tubuh dilanda angin pukulan bloon yang hebat Hanya satu pilihan bagi pengawal baju merah itu Tetap mempertahankan rantai gembolan dan pernafasannya berhenti Atau lepaskan rantai dan tubuhnya terdampar Ia tak ingin menderita kedua-duanya Tetapi dia dipaksa untuk menderita kedua-duanya Pengawal baju merah atau yang dikenal sebagai Quillian Sin Q melayang-layang Seperti layang dua putus tali dengan membawa rantai gembolannya Ternyata bloon kasihan pada ular itu Kalau dia tetap mempertahankan dan pengawal baju merah itu terlempar ke belakang Tentu akan terjadi suatu tarik-menarik yang hebat Kemungkinan ular itu akan putus badannya Oleh karena itu ia lepaskan ular itu Boom! Pengawal baju merah itu jatuh terbanting ke lantai Rantai gembolannya menghantam papan sehingga Menimbulkan lubang Sedang orangnya setelah meregang-regang beberapa jenak lalu tak berkutik lagi Begitu jatuh, ular tiat bicoa pun terus meluncur untuk melilit leher orang Seketika melayanglah nyawa pengawal buju merah yang diduga sebagai Quillian Sin Q Kakek lokun bersuit dan ular tiat bicoa itu pun segera meluncur menghampirinya Ular itu segera melilit pinggang lokun lagi Wah, hebat benar senjatamu, kakek lokun, seru bloon Bukankah engkau juga punya binatang peliharaan, kera Dan burung Raja Wali sahut lokun Hai, benar, teriak bloon seperti orang tersadar Kemanakah gerangan kedua binatang itu? Ia berpaling kian kemari tetapi tak melihat kedua binatang itu Lalu ia menegur Hong Ing, kemana bintang itu? Ternyata Hong Ing juga tercengang memandang kian kemari Aneh, kemanakah mereka? Baru kedua pemuda itu bingung mencari Tiba dua orang pengawal baju merah lain sudah menyerangnya Kali ini tidak menyerang dengan senjata pedang atau rantai Melainkan dengan piau atau senjata rahasia yang disebut Tianwi Piau atau Piau ekor seriti Dua batang yaoi Piau mendesing-desing menyambar bloon dan Hong Ing Sambil menghindar, Hong Ing berteriak, awas Senjata gelap bloon mencondongkan kepala Dan piau itu pun meluncur lewat di depan hidungnya Ih, terdengar Hong Ing mendesis kejut Karena piau itu melayang balik untuk menyambarnya kembali Ternyata Lontaran piau itu hebat sekali Begitu luput, dia dapat melayang balik untuk menyambari Yagi Setan, teriak bloon ketika hidungnya hampir tersambar Piau burung seriti itu Sehabis pergi pulang menyambar tanpa hasil Piau pun kembali ke tangan pengawal baju merah itu pula Bloon masih terlongong memandang pengawal baju merah Tapi orang itu sudah ayunkan tangan kanannya pula Kemudian disusul dengan tangan kiri Dua batang piau burung seriti segera melayang ke arah bloon Dan menyusul dua batang lagi dari tangan kiri Melihat itu Hoa Sin dan Hang Hang To Jin berhamburan loncat ke tengah gelanggang Yang satu memutar tongkat dan yang satu memainkan pedang Kedua ketua partai persilatan itu menyadari keadaan bloon Anak itu memang memiliki suatu ilmu tenaga dalam yang luar biasa Anehnya tetapi jelas anak itu tak dapat bermain silat Jika menghadapi dengan lawan yang menyerang dengan pukulan Tentulah anak itu masih dapat melayani Tetapi sekarang berhadapan dengan seorang musuh yang menggunakan senjata piau Bagaimana mungkin anak ini akan menghadapinya? Maka keduanya tanpa ajak-ajakan lebih dulu terus loncat untuk menyapu piau seriti Wut, siing, terdengar raung sabatan pedang Hang Hang dan tongkat Hoa Sin Tetapi piau burung setiri yang berwarna kuning emas itu seperti burung seriti yang hidup Dengan bergantian keempat piau itu melambung naik untuk menghindar Lalu tiba dua meluncur ke bawah menyambar kedua ketua partai persilatan itu lagi Hoa Sin dengan menunggu Setelah kedua batang piau hampir tiba di atas kepalanya Cepat ia menyapunya dengan tongkat Tetapi ia terkejut ketika piau itu tiba dua memencar ke kanan dan kiri lalu menyerang lagi Ketika Hoa Sin memutar tongkatnya Tiba dua piau itu pun melambung ke atas lalu menukik untuk menyambar kepala lawan Demikian pula yang dialami Hang Hang Tojin ketua Go Bi Pei itu mainkan pedangnya untuk menyapu Tetapi setiap kali kedua piau burung seriti itu selalu menghindar Entah memencar diri entah melambung ke atas kemudian menyerang lagi Tetapi karena permainan tongkat dari Hoa Sin dan pedang dari Hang Hang Tojin sederas hujan Keempat piau burung seriti itu tak dapat menyusup masuk Tiba dua pengawal baju merah itu ayunkan tangan kanan dan tangan kiri lagi Dua batang piau segera menyerang Hoa Sin dan yang dua batang menyerang Hang Hang Tojin Diserang dua piau sudah sibuk, sekarang ditambah dua lagi Baik Hoa Sin maupun Hang Hang Tojin saat itu masing dua harus menghadapi empat batang piau Dan yang istimewa, piau yang melayang belakangan itu melayang-layang ke bawah mencari sasaran kaki Hoa Sin dan Hang Hang terpaksa harus lebih sibuk lagi Untung keduanya memiliki kepandayan yang tinggi sehingga walaupun harus mandi keringat tetapi masih dapat bertahan diri Locian pual, seru sian li cemas, apakah piau yang digunakan pengawal baju merah itu? Mengapa begitu lihai sekali? Siapakah orang itu? Sejak semula Pek Ilojin memang sudah memperhatikan permainan piau burung seriti dari pengawal baju merah itu Piau itu disebut Kim Yan Wei Piau atau Piau ekor burung seriti mas Piau semacam itu memang sering dipakai dalam dunia persilatan Tetapi yang berwarna emas dan dapat bermain sedemikian hebatnya hanyalah Kim Ye Aoi Piau Gansiu seorang Kata Pek Ilojin Siapakah tokoh Gansiu itu? Tanya Sian Li pula Tokoh itu muncul pada balasan tahun yang lalu ketika pemerintah Goan sedang diat melakukan pembasmian pada kaum persilatan Serombongan kuku Garuda telah dicegat oleh seorang jago yang menggunakan senjata Ye Aoi Piau Karena hebatnya permainan piau itu, banyak kawanan kuku Garuda yang menderita luka dan melarikan diri Sejak itu terkenalah Gansiu sebagai pendekar Kim Yan Wei Piau dan sekaligus menjadi buronan pemerintah Goan Juga tokoh itu kemudian tiada kabar beritanya lagi dan tahu dua berada di gunung sini Kata Pek Ilojin Siapu luas pengalaman dan kenal dengan banyak sekali tokoh dua dalam dunia persilatan Baru Sian Li berkata begitu Pek Ilojin cepat menukas Ah, aku hanya seorang tua biasa Karena gemar berkelana maka banyaklah cerita yang kudengar dalam dunia peralatan Jangan engkau anggap aku ini seorang Ciam Pua persilatan yang sakti Karena Sian Li tak berpengalaman, maka ia menerima begitu saja alasan yang dikemukakan Pek Ilojin Ciam Pua, kata Sian Li pula, menilik jalannya pertempuran Karena terus-menerus dilanda oleh serangan piau Kemungkinan apabila terlambat sedikit saja kedua kau cu itu menangkis atau menghindar Tentulah akan tertimpa bahaya Hektometer, benar, sahut Pek Ilojin Dapatkah Lociampu memberi petunjuk bagaimana care untuk mengatasi pengawai baju merah itu? Sayang tanda seru Pek Ilojin menghela nafas Mengapa Lociampu Sian Li terkejut? Rasanya hanya sukumu itu yang dapat menandinginya Tetapi sayang dia tak mengerti ilmu silat Apalagi ilmu menabur senjata rahasia Tetapi suku dapat menirukan segala gerakan lawan Bantah Sian Li Pek Ilojin gelengkan kepala Jika bertempur dengan pukulan Tentu sukumu berhasil Tetapi pengawal baju merah itu menggunakan senjata rahasia Bagaimana sukumu dapat menghadapi dengan tangan kosong? Bukankah berbahaya? Sian Li tak mau membantah Diam dua ia mengisar langkah dan ketika perhatian orang sedang mencurah pada pertempuran Dia pun segera loncat turun ke bawah panggung Sementara itu pertempuran masih berjalan seru Dimana Hoa Sin dan Hang Hang tetap sibuk mempertahankan setangan Kim Yan Wei Piao yang lihai Rupanya sambil bertahan Hoa Sin putar otak mencari akal Tiba dua ia teringat akan gigi anjing yang berada di saku bajunya Segera ia mengambilnya dengan tangan kiri Setelah mendapat kesempatan Ia taburkan gigi anjing itu ke arah pengawal baju merah Pengawal baju merah itu memang lihai Melihat Hoa Sin taburkan tangan dan berupa benda kecil putih melayang ke arahnya Pengawal baju merah itu taburkan dua batang Kim Yan Wei Piao lagi Gigi dua anjing segera tersambar jatuh Berguguran Setelah menyelesaikan tugas, kedua batang Kim Yan Wei Piao itu melayang kembali ke tangan Gansiu Cheng Sian Sutai, Hang Ing Lokun dan bahkan Pek Ilo Jin kagum menyaksikan ilmu permainan dari pengawal baju merah itu Kurang ajar, gerutu Lokun, masakan burung seriti itu mampu mengalahkan ular tiat bicoa Ia terus hendak melolos ular tiat bicoa yang melilit di pinggangnya Loheng, jangan terburu napsu dulu Tiba dua Pek Ilo Jin mencegah Ular Loheng hanya seekor tapi ia mempunyai berpuluh burung seriti Kemungkinan burung dua itu juga mengandung racun Lalu apa kita hanya menonton saja bantah Lokun? Kita lihat dulu kera permainannya baru nanti kita cari akal untuk mengalahkan kata Pek Ilo Jin Dalam pada itu jelas tampak kedua ketua persilatan, Hoa Sin dan Hang Hang To Jin, makin payah Keduanya sudah mandi keringat Melihat itu kakek Lokun tak sabar lagi Uh kalau terus menunggu, kedua kawan kita itu sudah mati baru kita nanti bergerak Percuma Kakek Lokun terus hendak melangkah maju, tapi tiba dua sesosok tubuh melayang ke atas panggung dan langsung menghampiri Bloon Hai, anak perempuan, dari mana engkau? Tegur kakek Lokun melihat pendatang itu bukan lain adalah Sian Lee Tetapi Sian Lee tak menyahut melainkan menyerahkan sebuah kantong kepada Bloon Suko Lekas Engkau tolong kedua kau cu itu Hah Bloon terbelalak, bagaimana kera menolongnya? Dalam kantong ini terisi pasir kasar Hadapilah pengawal baju merah itu Jika dia menabur senjata Kim Yang Wipiau, engkau pun harus menabur pasir ini Kata Sian Lee seraya mengisar ke belakang Bloon lalu menyorong tubuh Sukonya supaya Lekas maju Bloon menurut In berlari-lari menghadapi pengawal baju merah dan berteriak Hai, orang baju merah, hentikan seranganmu Hayo hadapilah aku Melihat kedatangan Bloon, pengawal baju merah itu menggerakkan tangannya dan delapan batang Kim Yang Wipiau segera melayang balik ke dadanya Bagaikan burung seriti menyusup ke dalam sarang, kedelapan batang Piau itu pun berturut-turut masuk ke dalam genggam tangan tuannya Selekas menarik pulang Kim Yang Wipiau, pengawal baju merah itu segera menabur Bloon sekaligus empat batang Rupanya pengawal baju merah tahu bahwa beberapa kawannya tadi telah dikalahkan oleh Bloon Maka begitu menyerang dia terus gunakan jurusilmu lontaran yang ganas Melihat pengawal baju merah itu menabur, Bloon pun segera menirukan gayanya Hanya kalau lawan menabur Piau, dia merogoh kantong dan menabur pasir Pengawal baju merah itu menjerit dan terhuyung-huyung ke belakang sambil mendekap metu dengan lengan bajunya Pasir dalam kantong itu merupakan pasir kasar yang terdiri dari pecahan butir dua batu yang kecil Tetapi di tangan Bloon ternyata pasir dua itu berubah menjadi seperti butir dua besi yang keras dan tajam sekali Pengawal baju merah berusaha untuk menampar tetap, karena pasir itu berjumlah ribuan Sudah tentu masih ada yang lolos dan menabur biji matanya Hebat adalah tenaga dalam Ji Ihsin Kang Bloon Butir dua pasir itu langsung menabur biji metu sehingga metap pengawal itu terluka mengeluarkan darah Demikian pula dengan mukanya Rasanya seperti ditabur dengan butir dua besi yang panas Seketika pengawal baju merah itu meraung-raung kesakitan dan terhuyung-huyung ke belakang Bloon hendak menabur lagi tetapi cepat pek, Ilojin berseru Titik dua Kim Kong Chu, jangan Kasihlah dia hidup Peristiwa itu cukup mengemparkan sekalian orang Hanya dengan sekali menabur pasir, dapat Iyah Bloon menjatuhkan seorang pengawal baju merah yang lihai Hal itu disebabkan karena Kim Bian Wei Piao tak menyangka akan mendapat serangan senjata semacam itu dan pula karena jaraknya amat dekat Sudah tentu dia tak sempat lagi untuk menghindar atau menangkis Dua batang Kim Bian Wei Piao yang menyerang Bloon tadi segera ditabur pasir oleh Bloon dan terlempar jatuh Gila gumam Hoa Sin Berulang kali ku hantam Piao itu dengan tongkat tapi selalu luput Mengapa hanya sekali tabur saja Bloon sudah dapat meruntuhkannya Hoa Sin belum menyadari bahwa ha itu disebabkan karena pengawal baju merah sudah menderita luka sehingga tak dapat memancarkan tenaga dalam untuk mengendalikan Piao Sedang waktu bertempur dengan Hoa Sin dan Hang Hang tadi, pengawal baju merah itu masih dapat mengendalikan Piao dengari tenaga dalam Kesemuanya itu berkat akal yang cerdik dari Sian Li Setelah mendapat keterangan dari Pek Ilo Jin bahwa hanya Bloon yang mampu mengalahkan orang itu maka Sian Li mencari Akal bagaimana dapat memanfaatkan tenaga sakti yang terpendam dalam diri Bloon Kongcu, engkau hebat seru Hoa Sin Apanya yang hebat Bloon balas bertanya, aku hanya menurutkan perintah sumuaiku Suruh nabur pasir, maka ku tabur Soal pengawal baju merah itu kelabakan, tentu saja harus begitu Karena dulu waktu kecil mataku pernah kelilipan juga hingga tak dapat melihat apa dua Eh, heran juga, ia bergumam seorang diri, kena pasir tentunya hanya metu yang kelilipan Mengapa pengawal baju merah itu sampai rubuh? Ersuko tiba dua Sian Li berseru, engkau mengatakan teringat ketika engkau masih kecil pernah kelilipan Kalau begitu engkau tentu juga ingat bagaimana kehidupanmu semasa kecil Engkau tentu juga ingat siapa mamah dan ayahmu Tidak, tidak teriak Bloon seketika Aku rasa pernah kelilipan karena melihat pengawal baju merah itu meraung kesakitan karena matanya kelilipan Dia tak kelilipan tapi biji matanya pecah karena pasir yang kau taburkan itu tepat mengenai bola matanya Tukas Sian Li Ya, karena itulah aku segera merasakan dulu pernah kelilipan Jadi kalau engkau melihat sesuatu, engkau teringat sesuatu yang pernah engkau rasakan seperti itu Aku tanya Sian Li Ya, andai kata engkau melihat orang mempunyai ibu dan ayah Apakah engkau dapat merasa kalau engkau merasa mempunyai ayah dan ibu juga? Eh, mengapa engkau menanyakan soya itu? Orang tentu mempunyai ayah dan ibu, kata Bloon Bagus, kalau begitu engkau sudah sembuh, suko, teriak Sian Li gembira Aku memang tak sakit, hanya kehilangan ingatan Bloon bersungut dua, kelak apabila ingatan itu sudah kutemukan lagi Aku tentu dapat mengingat segala apa Dalam berbicara itu seorang pengawal baju merah maju pula Terus menyerang Bloon dengan Ruyung beruas sembilan Ruyung itu panjangnya sampai setombak, warnanya hitam mengkilap Menyingkirlah, teriak Bion Seraya menarik Sian Li untuk diajak menyisi ke samping menghindari Ruyung Tetapi baru Bloon berdiri, Ruyung sudah mengejar dan dan mengancam punggungnya Melihat itu Ceng Sian Sutai loncat menangkis dengan kebut hutimnya Tering Ruyung beruas sembilan itu tertahan tetapi tangan Ceng Sian Sutai pun gemetar Habis menahan, Ceng Sian terus lanjutkan pula dengan serangan hutim Menampar muka pengawal baju merah itu Tetapi pengawal baju merah itu lincah sekali Secepat tangan bergerak, Ruyung pun segera melenting menyambar hutim Tering, kembali kedua senjata itu saling beradu Kali ini yang tertahan adalah gerak hutim Ceng Sian Sutai Setelah menahan hutim, Ruyung menjuluri lebih panjang Ujungnya hendak menusuk muka Ceng Sian Sutai Ketua Kun Lun Pei terkejutlah tak menyangka bahwa Ruyung dapat menjulur surut seperti ular Hampir saja mukanya tertusuk Untunglah ia masih sempat miringkan kepala lalu ioncat ke samping Pengalaman itu cukup memberi peringatan kepada Ceng Sian Sutai Ia harus bertempur dengan hati dua agar tak terjebak dalam perangkap lawan yang memiliki Ruyung aneh Lo Chiam Pua, siapakah pengawal baju merah itu, tanya Sian Li kepada Pek Ilo Jin Kiu Chiat Sin Pian Ban Kim Hang dari Su Juan Seorang tokoh kalangan hitam yang termasyur kata Pek Ilo Jin Kiu Chiat Sin Pian artinya Ruyung Sembilan Ruas Sakti Menyebutkan tentang Ruyung yang terdiri dari Sembilan Ruas Adakah Ceng Sian Sutai dapat menghadapi orang itu tanya Sian Li pula Ceng Sian Sutai bertempur dengan hati dua, mungkin dapat mengimbangi lawannya Tapi apabila kurang waspada, dikhawatirkan ia akan terjebak dalam senjata ruyung yang aneh dan mengandung racun itu Kata Pek Ilo Jin Mengandung racun Sian Li terkejut Ya, Kiu Chiat Pian itu dilengkapi dengan alat rahasia yang dapat memuntahkan beberapa macam senjata rahasia Di antaranya jarum dan asap beracun, kata Pek Ilo Jin pula Jika demikian kita harus berusaha untuk memberi peringatan kepada Sutai atau langsung menghancurkan Ruyung pengawal baju merah itu Kata Sian Li makin cemas Tanpa menunggu jawaban Pek Ilo Jin, nona itu terus menghampiri ke samping Ceng Sian Sutai Lalu menggunakan ilmu Coan Injipdi atau menyusup suara untuk membisiki Lo Sutai, hati dua lah Ruyung orang itu mengandung alat rahasia dapat memuntahkan jarum dan asap beracun Ceng Sian Sutai terkejut Ia hendak mendahului menghancurkan senjata lawan tetapi lawan sudah bergerak lebih cepat berganti dalam sebuah jurus yang disebut Tokelion Juthe atau naga jahat keluar laut Seketika Ruyung bergerak seperti seekor naga yang menggelapar dua menimbulkan gelombang laut yang dasyat Beribu sinar hitam mencurah ke arah Ceng Sian Ceng Sian terkejut Ia tak menyangka bahwa jurus Ohloin Juthe yang merupakan jurus sederhana, ternyata di tangan pengawal baju merah itu telah berubah menjadi suatu gerakan yang demikian dasyat Tetapi rahib dari Kunlun Pei itu pun juga seorang ketua partai persilatan yang terkenal Cepatia merubah permainannya dengan imu Patsian Hutliu atau Delapan Dewa Mengebut Pohonliu Sebuah permainan hutim yang menjadi milik partai Kunlun Pei yang istimewa Serentak kebut hudrim berhamburan melingkungi seluruh tubuh ketua Kunlun Pei itu Empat arah Delapan Penjuru, sinar hitam mencurah deras Perubahan ilmu permainan itu telah merubah kedudukan Ruyung Sembilan Ruas Yang Mimagut Dua seperti ular meluncur di air selalu terbendung oleh segumpal awan hitam dari sinar hutim Kedengaran pengawal baju merah mendengus, tiba dua tangan kirinya mencekal ujung ruyung dan sekali digentakan ruyung itu putus menjadi dua Danda menyerang dengan sepasang ruyung yang pendek Dia pun berganti dengan jurus Hang Lui In Wat atau ilmu ruyung angin dan halilintar Pertandingan antara kedua tokoh itu benar dua satu pertunjukan yang indah dan mengagumkan Cheng Sian Sutai memiliki tenaga dalam yang tinggi Kebut hutim di tangannya dapat berubah menjadi keras semacam kawat dua tajam, pun dapat juga berubah selemas cambuk untuk menampar Demikian pula dengan pengawal baju merah Serangannya yang dasyat bagaikan air mengalir yang tak henti duanya Diam Dua Hoa Sin dan Hang Hang Tojin memuji ilmu kepandayan dari ketua Kun Lun Pei itu Lo Chiampu tiba dua Sian Li berkata kepada Pek Ilojin, siapakah yang akan memenangkan pertempuran itu? Kepandayan mereka hampir berimbang Siapa yang memiliki daya ketahanan, dialah yang menang sahut Pek Ilojin Tetapi pengawal baju merah itu terlalu bernafsu menghamburkan tenaga, kemungkinan ia tentu akan kehabisan nafas dulu, kata Sian Li Mudah-mudahan begitu, kata Pek Ilojin Ah Lo Chiampu memiliki pendangan tajam dan penilaian yang jitu tentang sesuatu pertempuran Tanda petik Sudahlah, anak perempuan, buru dua Pek Ilojin menukas Telah ku katakan, aku hanya seorang kakek biasa, tak mengerti ilmu silat Hanya selama mengembara aku sering melihat pertempuran dua di antara jago dua silat dalam dunia persilatan Itulah maka aku dapat mengatakan sesuatu tentang pertempuran itu Hai, tiba dua Sian Li memekik, Cheng Sian Sutai Tanda petik Saat itu di gelanggang pertempuran memang terjadi suatu peristiwa yang tak terduga Sekonyong dua pengawal baju merah itu memijat ruyung di tangan kiri Ruang ruyung di bagian atas segera terlepas dan meluncur menyambar Cheng Sian Sutai Beluk kutungan Ruyung itu tertampar hutim dan pecah berhamburan memancarkan asap Dan tiba dua lagi, ruyung di tangan kanan pun lepas dan meluncur jarum dua halus menyambar Cheng Sian Sutai Dan kutungan ruyung itu pun tertampar hutim Ah, tiba dua Cheng Sian Sutai Mendesah dan terhuyung dua mundur hendak roboh Pengawal baju merah itu hendak menerjang lagi Tetapi secepat itu Sian Lee pun sudah loncat menyerangnya dengan pedang pek liong kiam Tering-tering, ruyung terbabat kutung tapi serempak dengan itu Sian Lee pun menjerit dan terhuyung dua ke belakang lalu rubuh Pengawal baju merah itu masih hendak memukul lagi Kakek lo kun segera menerjangnya Dan, pengawal baju merah taburkan kutungan ruyung di tangannya Kakek lo kun menghadapi tapi seketika itu juga ia menjerit dan sempoyongan jatuh terduduk Masih pengawal baju merah itu hendak menyerang tapi kali ini bloon marah Tiga kawannya rubuh, serem tak ia menyambut pengawal baju merah itu dengan sebuah pukulan Au, pengawal baju merah menjerit ngeri ketika tubuhnya terlempar sampai lima tombak jauhnya Dan terbanting jatuh ke lantai tak dapat bangun lagi untuk selama duanya Pengawal baju merah, tokoh hitam yang terkenal dengan gelar Kim Chaat Sin Pian itu harus menebus dosanya dengan Suatu kematian yang mengenaskan Pukulan tenaga dalam Ji Ih Sin Keng yang dilancarkan dengan penuh kemarahan oleh bloon itu Telah menghancurkan jantung dan urat dua dalam tubuhnya sehingga dari lubang hidung, mulut, metudung telinga, mengalirkan darah Bloon tak menghiraukan bagaimana keadaan pengawal baju merah itulah terus menghampiri Sian Li Ia mengambil tiga butir buah dan Hong Hei Te Som hendak diberikan kepada ketiga orang yang terluka itu Tapi Pek I Lo Jin segera menghampiri Mereka tak menderita luka apa dua kecuali hanya terkena racun kata kakek itu Asap dan jarum yang memancar dari kutungan ruyung, mengandung racun Tanpa bicara apa dua, Hong Ing terus loncat turun ke bawah panggung Tak berapa lama ia kembali dengan membawa sebuah mangkuk lalu diminumkan kepada Ceng Sian Sutai, Lokun dan Sian Li Apa itu tanya bloon? Mangkuk ini berisi mustika merah burung hang milik kakek Lokun Katanya dapat memunahkan segala jenis racun, kata Hong Ing Memang Ceng Sian Sutai telah terkena asap dari ruas ruyung yang ditamparnya dengan hutim Begitu pula ruas ruyung yang dihantamnya dengan hutim tadi, pun memancarkan jarum dua beracun Karena sebelumnya sudah termakan asap beracun sehingga kepala pening dan mata pudar Maka Ceng Sian tak sempat menghindar sambaran jarum Lengannya terkena sebatang jarum beracun Ketua Kun I Un Pei itu pun segera terhuyung rubuh Sian Li juga menerima penderitaan yang sama Ia terkena asap dan jarum beracun Pun kakek Lokun juga demikian Tak berapa lama, wajah ketiga orang itu mulai tampak merah Kini mereka dipersiayahkan melakukan pernapasan untuk melancarkan jalan darah dan hawa murni dalam tubuhnya Dalam pada itu seorang pengawal baju merah sudah melangkah maju Dia membawa senjata yang aneh Sepasang cakar burung Garuda yang berkuku runcing dan tajam Huyeng Jimulam Kiong Ti Gumam Pei Lojin dengan nada kejut Oh, tokoh sakti dari Gunung Tiang Pei Ksan Seru Hoa Sin Pei Lojin mengiakan, belasan tahun yang lalu setelah mengangkat nama Sebenarnya dia bermaksud hendak mendirikan sebuah partai persilatan Tapi entah bagaimana tiba dua dia menghilang dari dunia persilatan Ya, pernah ku dengar nama itu tapi belum pernah bertemu dengan orangnya Kata Hoa Sin Dia termasyur karena ilmu silat Huyeng Jiao yang luar biasa Kata Pei Lojin pula Gaya permainannya memang luar biasa Dan kabarnya kuku dari cakar Garuda itu khusus untuk memecahkan urat dan jalan darah tubuh lawan Hoa Pangcu, tolong pinjam tongkatmu Tiba dua bloon berteriak Hon Sin terbeliak tapi karena tangan pemuda itu sudah menjulur Terpaksa ia serahkan juga tongkat bakau pangnya Selekas mendapat tongkat, bloon terus maju menyongsong Dia sudah mempunyai ingatan untuk menghajar Maka begitu berhadapan ia terus mengebuk pengawal baju merah itu Sudah tentu pengawal itu terkejut dan menghindar ke samping Tetapi bloon tetap mengejarnya dengan hantaman tongkat Uh, mulut pengawal baju merah itu mendesah Rupanya ia terkejut melihat perangai bloon yang cepat dan dasyat Sehingga belum sempat ia berdiri tegak, punggungnya sudah digebuk Cepat ia ayunkan tubuh melayang ke belakang sampai tiga langkah Tetapi baru kakinya menginjak tanah Bloon pun sudah tiba dan ayunkan tongkat menghantam kepalanya Karena geram Pengawal baju merah itu menangkis dengan senjata cakar Garuda, tering Pengawal baju merah itu terkejut karena tangannya tergetar sakit Kebalikannya bloon enak dua saja melanjutkan mengempelang kepala orang Pengawal baju merah itu tak menyadari mengapa pemuda gundul itu dapat memancarkan tenaga dalam yang begitu hebat Sehingga tangkisannya tadi serasa hilang gaya kekuatannya Ia masih penasaran Cakar Garuda di tangan kini segera diayun untuk menggempur tongkat lawan, tering ia Makin terkejut ketika tongkat pemuda itu serasa menghamburkan tenaga tolak yang hebat Ketika bloon menghajar lagi, pengawal baju merah itu tak berani menangkis Lanjut tubuhnya melambung ke udara Setelah berjumpalitan ia meluncur ke bawah sembari julurkan sepasang senjata cakar Garuda untuk menerkam kepala bloon Tapi bloon tak gentar Dia tak mau menghindar melainkan menghajarkan tongkatnya lagi Kera ketika tongkat dan cakar Garuda saling berhantam Tubuh pengawal baju merah itu terlempar setombak ke udara Di udara dia bergeliatan untuk menguasai dirinya agar jangan terus melayang Setelah berjumpalitan dua tiga kali ia menukik lagi seraya tujukan cakar Garuda ke dada bloon Bloon mengkal sekali melihat kebandelan orang itu Segera ia menghantam lagi tetapi kali ini pengawal itu menarik cakar Garudanya sehingga tongkat bloon menghantam angin Secepat itu cakar Garuda di tangan kiri terus menyambar tenggorokan bloon Bukan kepala kejut bloon menghadapi serangan itu Dengan gugup ia balikan si kulengan untuk menangkis cakar Garuda dengan pangkal tongkat Tetapi kali ini pengawal baju merah mengadakan gerak tipu yang hebat Serempak menarik pulang cakar Garuda di tangan kiri Ia terus menerkamkan cakar Garuda di tangan kanan ke ujung tongkat Dan selekas berhasil ia pun segera menarik sekuat duanya Karena bloon sedang menggerakkan pangkal tongkat ke belakang untuk menangkis cakar Garuda di tangan kiri lawan Maka ia tak menduga kalau ujung tongkatnya dicengkeram oleh cakar Garuda di tangan kanan lawan Memang gerakan pengawal baju merah itu tak terduga dua dan cepat sekali sehingga bloon belum siap dan tongkatnya kena ditarik oleh cakar Garuda lawan Setelah dapat merebut tongkat, pengawal baju merah itu pun menyerempaki pula dengan menerkam cakar Garuda ke leher bloon Bloon seperti dipagut tular kejutnya Seketika tubuhnya melambung sampai dua tombak ke udara Sebaliknya, pengawal baju merah itu segera melayang turun ke lantai lalu songsongkan kedua cakar Garuda untuk menyambut meluncurnya bloon Kedudukan mereka sekarang berganti Jika tadi, bloon berdiri di lantai dan pengawal baju merah melambung ke udara, sekarang pengawal itu yang berada di bawah dan bloon melayang di atas Hoa Sin, Hang Hang Tojin dan Pek Ilojin terkejut melihat adegan itu Diam dua mereka cemas akan keselamatan jiwa bloon Pada saat itu ia hendak loncat menyerang pengawai baju merah tetapi belum sempat bergerak Tiba dua ia melihat suatu peristiwa yang mengejutkan Karena hendak disambut dengan cakar Garuda yang runcing, bloon terkejut dan meronta Tau dua tubuhnya bergeliatan melambung ke atas lagi Sesaat kemudian ia meluncur pula dan masih melihat sepasang senjata cakar Garuda menyongsong ke atas Hih, ngeri bloon melihatnya dan meronta bergeliatan melambung ke atas lagi Untuk yang ketiga kalinya, dia pun meluncur lagi ke atas, kemudian selang beberapa saat tubuhnya meluncur ke bawah pula Karena sudah dua kali selalu diancam dengan cakar Garuda runcing, bloon marah, lah menggeliat sehingga kepalanya menukik ke bawah lalu membabat cakar Garuda lawan Pengawal baju merah itu merasakan betapa hebat tenaga sakti dari pemuda gundul itu Maka ia segera menarik senjata cakarnya ke bawah untuk menghindari babatan tongkat Setelah tongkat menyambar lewat, barulah ia songsongkan lagi senjatanya ke atas untuk menusuk muka pemuda itu Hoa Sin, Hang Hang dan Pek Nilo Jin terkejut melihat adegan itu Jelas bloon tentu termakan senjata lawan Dia sedang menukik dari udara, kepala di bawah kaki di atas Babatan tongkatnya luput dan saat itu senjata cakar lawan menusuk ke mukanya Bagaimana mungkin dia dapat terhindarkan bahaya? Titik Tetapi Ji I Sin, Hang itu memang suatu tenaga sakti yang luar biasa Cukup digerakan dengan pikiran yang membangkitkan keinginan hatinya saja Maka Ji I Sin, Hang itu akan menggerakkan tubuh sesuai dengan keinginan hatinya Demikian dia dengan bloon Ia terkejut dan ingin terhindar dari ujung cakar Garuda yang runcing Ingin ia mengangkat muka dan menjungkir balikan tubuhnya ke belakang Keinginan timbul dan bergeraklah Ji I Sin, Hang sesuai dengan keinginan hatinya Serentak bergeraklah kepala bloon terangkat ke atas terus melengkung ke belakang Sehingga tubuhnya jungkir balik dan melayang turun ke tanah Gerakan itu dilakukan dengan cepat sekali Bagi tokoh dua silat yang melihatnya mengira bloon telah lakukan gerak tiapian kio Atau jembat terbesi gantung di udara Benar dua mereka terkejut karena selama ini belum pernah terdapat ilmu silat semacam itu Dan tak pernah melihat tokoh silat yang mampu mainkan gerak tiapian kio di udara Pengawal baju merah sendiri pun tertegun Ia menyangka bahwa cakar Garuda yang dipercaya pasti dapat menusuk muka Ternyata harus menusuk angin lagi Krak! Tiba dua terdengar tulang berderak pecah dan disusul dengan sosok tubuh yang menggelepar jatuh Ternyata setelah berdiri Dengan marah bloon segera menyapu kaki orang dengan tongkatnya Gerakan yang dilakukan secepat kilat itu tak munglin dihindari pengawal baju merah yang masih terlongong dua Akibatnya kedua kakinya telah remuk dan orangnya pun tak mampu berdiri lagi Bloon masih marah karena pengawal baju merah itu menyerang dengan hebat Ia menyusuli dengan sebuah pukulan Krak! Punggung pengawal baju merah itu remuk dan orangnya pun terkapar di tanah selama duanya Hebat! Teriak Hoasin seraya maju menghampiri Engkau benar dua hebat sekali Dari mana engkau mempelajari ilmu silat yang sedemikian saktinya itu? Bloon kerutkan dahi Siapa bilang aku mengerti ilmu silat? Tanda tanya Bukankah barusan engkau memainkan jurus tiat piankyo? Di udara Tiat piankyo? Apa itu tiat piankyo? Tiat piankyo ialah jurus ilmu silat yang bergaya menekuk tubuh ke belakang hingga kedua tangan menjamah tanah Jurus itu digunakan apabila menghadapi serangan dari dekat yang berbahaya Tetapi orang biasanya hanya mampu menggunakan jurus itu di tanah, tidak di udara seperti yang engkau mainkan tadi Huh, siapa bilang aku menggunakan tiat piankyo? Hanya karena ngeri melihat ujung cakar yang tajam, tiba-tiba aku ingin menghindar dan ternyata tubuhku bergerak sendiri berjumpalitan ke belakang Bukankah hal itu aneh? Hoa Sin melongo Kalau pemuda itu kurang normal pikirannya, ia memang sudah tahu Tetapi kalau pemuda itu Menganggap bahwa dia menggunakan jurus tiankyo Benar-benar dia tidak percaya karena jelas hal itu dilihatnya sendiri Kim Kong Chu, kata Hoa Sin sejenak kemudian Maukah engkau belajar silat? Buat apa tanya Bloon? Apakah untuk berkelahi dan membunuh orang? Bukan kata Hoa Sin, tetapi banyak sekali gunanya, terutama bagi Kong Chu Dunia persilatan macam rimba, yang kuat menang, yang lemah ditindas Kita tak mencari permusuhan, tetapi dengan memiliki ilmu silat Orang tentu tak berani mengganggu kita Dan kedua kalinya kata ketua Kepang itu lebih lanjut Kong Chu telah memiliki suatu tenaga dalam yang aneh Padahal Kong Chu tak dapat menggerakan dan menyalurkan tenaga dalam itu Ini berbahaya Sewaktu-waktu Kong Chu marah Kong Chu dapat membunuh orang Ah, tidak, bantah Bloon Memang maksud Kong Chu tak membunuh, tetapi karena Kong Chu tak mengerti bagaimana mengendalikan tenaga dalam itu Maka akibatnya sering menghancurkan orang Oh, Desus Bloon, jika begitu aku tak mau marah saja Ketua Kepang tersenyum Bukan begitu maksudku Jangan memaksa diri untuk tidak marah karena sering kita dihadapi oleh tindakan dan peristiwa yang menimbulkan kemarahan Maka marahlah kalau perlu marah Tiba dua seorang pengawal baju merah yang lain bergerak menghampiri Seorang yang bertubuh lurus dan berjalan dengan langkah yang gontai Begitu tiba di muka Bloon Dengan tenang dia mengeluarkan sepasang pit atau pena dari besi Ujungnya amat runcing, terus memainkannya beberapa saat Apakah barang yang dibuat main dua orang itu Pang Chu tanya Bloon heran karena belum pernah melihat senjata semacam itu Itulah yang disebut siang kong pit atau sepasang pit baja, kata Hoa Sin Apakah pit itu? Pit adalah alat untuk menulis Sebenarnya tangkainya dari bambu dan kepalanya dari bulu yang diikat Sedang tintanya terbuat daripada bak Tetapi pit dari pengawal baju merah itu terbuat daripada baja semua Apakah dapat dipergunakan untuk menulis? Ya, sahut Hoa Sin, jika pit biasa untuk menulis di kertas Tapi kalau pit orang itu untuk menulis di tubuh orang Tubuh orang Bloon terkejut Selaka, orang itu tentu akan dibaca lain orang Dijadikan seperti kitab Hoa Sin tertawa Tapi ia terpaksa menghentikan tawanya Karena tiba dua pengawal baju merah itu menutupkan pit ke dada Bloon Tetap Hoa Sin menarik tangan Bloon ke samping Tetapi secepat itu pula pengawal baju merah Segera menyerangnya pula dengan jurusan Leong Tam Chu Atau sepasang naga berebut mustika Kedua pit bergerak dua memagut laksana sepasang naga yang sedang bercanda Mengarah jalan darah di tubuh lawan Hoa Sin terkejut sekali ia tak sempat menghindar ataupun menangkis Dalam saat dua yang berbahaya, ketua Kepang itu Masih sempat gunakan jurus tiapian Kyo Menekuk tubuh ke belakang hingga kedua tangan menjamah lantai lalu berguling ke samping Tetapi pengawal baju merah itu tak mau memberi kelonggaran Bagaikan bayangan, ia pun terus loncat menyerang lagi dengan jurus Song Yung Tolip Atau sepasang naga menjulur lidah Bagaikan hujan mencurah, sepasang pit itu menabur tubuh Hoa Sin yang masih berguling dua di tanah Setan, jangan kurang ajar Teriak Bloon yang melihat Hoa Sin tak sempat bangun Bloon marah dan ayunkan tangannya menghantam Pengawal baju merah itu terkejut ketika dirinya dilanda angin badai yang mengandung tenaga kuat sekali Ia hendak mengisar langkah untuk menyongsongkan kedua pitnya Tetapi, tenaga pukulan itu bukan alang kepala muhebatnya Sehingga pengawal baju merah itu terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang Setelah dapat terdiri tegak, ia hendak beralih menyerang Bloon tetapi Hang Ing yang sejak tadi tak pernah turun gelanggang, saat itu pun segera loncat menerjangnya Pengawal baju merah pun segera menyerang nona itu Hang Ing gunakan gerak setan tanpa bayangan untuk berlincahan memutari lawan Bermula pengawal baju merah itu masih dapat mainkan sepasang pitnya untuk menyerang Tetapi lama-kelamaan ia terpaksa harus mengikuti gerak perputaran Hang Ing yang makin lama makin cepat Sehingga pengawal itu bahkan malah harus melindungi diri dari serangan si nona Sekonyong dua pengawal itu bersuit nyaring dan tubuhnya segera melambung ke udara berjumpalitan dan melayang Turun di belakang Hang LNG Tetapi nona itu tak kalah cepatnya pun segera menerjang lagi Pertempuran berjalan seru Sebenarnya pengawal baju merah itu juga lihai sekali Sepasang pit baja, dimainkan seolah bunga api yang berhamburan di udara Tetapi karena Hang Ing menggunakan gerak setan tanpa bayangan untuk beberapa waktu Pengawal itu tak dapat mendesaksi nona Hoa Pang Chu, tiba dua bloon bertanya Siapakah pengawal baju merah itu? Dia adalah siang kong pitui Tian Chai dari Kang Lam, seorang tokoh aneh Bagaimana tanya bloon? Dia tak mau bergaul dengan orang persilatan Tak mau masuk partai atau aliran persilatan manapun Dia tak mau memusuhi lain tokoh persilatan Tetapi apabila bentroh, dia tak pernah berhenti untuk membalas dendam Uh bloon mendesuh Kabarnya dia dahulu anak seorang pembesar kerajaan Tapi karena kesalahan maka, ayahnya dihukum mati Sejak itu ia bersama keluarganya pulang ke desanya dan tak mau bergaul dengan orang Orang dua persilatan memberi gelar hensepit atau pit membenci dunia kepadanya Dia lihai atau tidak bloon masih bertanya pula Sepasang pit itu kabarnya, merupakan pusaka warisan dari Ayahnya yang dulu menjabat sebagai Chiang Kun, General Dan ilmu permainan pit itu pun berasal dari ilmu warisan keluarga Oleh karena wataknya yang aneh dan ilmunya yang sakti, banyak orang persilatan yang tak mau mengganggunya Sebenarnya jika Hang Ing mau bersabar, ia tentu dapat menghabiskan tenaga lawan Tetapi rupanya Nona itu tak sabar lagi lama luhati apabila tak dapat merubuhkan pengawal baju merah Tiba-dua ia berhenti berputar dan menyerang dengan pedang dalam jurus Hang Seo Jian Kun atau membabat seribu laskar Pedang segera meluncur dasyat, membabat kaki, pinggang dan leher orang Tering, tering, terdengar dering yang tajam ketika ujung pit baja itu menutup pedang Pada tutukan kedua, pedang Hang Li pun jatuh ke tanah Saat itu ia merasa pedang mengalirkan semacam arus tenaga keras sekali sehingga tanpa dikuasai lagi Ia lepaskan cekalannya Celaka, anak perempuan itu terancam bahaya Belum sempat pe-elogin menyelesaikan kata duanya Hang Ying menjerit dan terhuyung dua beberapa langkah ke belakang lalu jatuh terduduk di lantai Ternyata bau Nona itu terkena tutukan pit dari pengawal baju merah Pengawal itu segera maju menghampiri untuk menyelesaikannya tetapi dia sudah diterjang oleh kakek Lokun yang sudah pulih tenaganya Kakek Lokun marah karena melihat Hang Ying rubuh Ia tak peduli harus menyerang dengan jurus apa, pokoknya, asal menyerang keras Tetapi ia tak tahu bahwa permainan pit dari Witian Chai itu memang istimewa sekai Sambi menyurut mundur ia mengisar ke samping dan menutup pergelangan tangan kakek itu Aduh, kakek itu mi lonjak dua dan menjerit dua Dia membawa ular Tiba dua kakek itu berhenti dan terus meraba Pinggangnya Ternyata ia teringat bahwa dia pun memiliki ular tiat bicoa Terus ular itu dilolosnya Tetapi baru hendak diangkat, tiba dua tangannya sudah dicengkeram orang Dan kebetulan yang dicengkeram itu adalah pergelangan tangan kanannya yang tertutup pit tadi Ia menjerit lagi dan lepaskan ular tiat bicoa Bangsat Ia berpaling dan ketika melibat yang memegang itu bloon Ia tak melanjutkan makiannya Mengapa engkau mencengkeram tanganku yang sakit kakek lo kun tetap marah Aku mau pinjam ular tiat bicoa, kata bloon Buat apa tanda tanya belum kakek itu menghabiskan kata duanya Pengawal baju merah sudah bergerak menyerang Ular tiat bicoa lalu dijulurkan ke dada orang Pengawal baju merah cepat menutupkan sebatang pit ke metu ular itu Tapi tiat bicoa memang ular yang hebat Ia mengerti kalau matanya hendak ditutup Bukan menyurut, kebalikannya ular malah menjulur maju untuk menggigit dada orang Pengawal baju merah itu terkejut dan terpaksa loncat mundur Kemudian ia putar sepasang pit dan maju menyerang lagi Hang ing hendak membabat pit kanan, tapi tiba dua pengawal baju merah itu membiarkannya saja, tering Begitu terjadi benturan antara pedang dengan pit, secepat kilat pit di tangan kiri pengawal baju merah itu segera menusuk bahu hang ing ih Hang ing mendesis raya mundur ke belakang Lengan kanannya serasa kesemutan tak bertenaga lagi Hampir saja pedangnya terlepas jatuh, lah hendak beralih Memegang dengan tangan kiri tapi dengan kecepatan yang sukar dibayangkan pengawal baju merah itu pun segera menusuk bahu kiri si nona Kembali hang ing mendesis, terhuyung ke belakang, lengan kirinya kesemutan dan pedang pun jatuh ke tanah Melihat itu Hoasin segera loncat menerjang pengawal itu Sekali gerak ia gunakan jurus oketukau atau imam jahat mengebuk anjirek, bum Rupanya pengawal baju merah itu tahu akan kedasyatan serangan tongkat Maka cepat ia loncat mundur sehingga tongkat Hoasin menghantam lantai panggung Lantai hancur berkeping dua Setelah mundur, pengawal baju merah itu pun mainkan sepasang pit lagi untuk menyerang Hoasin memutar tongkatnya Tering, tering, setiap tongkat menyambar tentu disambut dengan ujung pit sehingga Hoasin rasakan tangannya bergetar Ketua Kepang itu terkejut Cepat ia mengetahui bahwa lawan memiliki tenaga dalam yang hebat di samping sepasang pit yang luar biasa Tetapi sebagai ketua sebuah partai persilatan sebesar Kepang Hoasin tak mau unjuk kelemahan Ilmu permainan tongkat bak kau pang yang terdiri dari 28 jurus segera dimainkan dengan hebat Untuk sementara pertandingan berjalan seru dan sengit Sepintas pandang, Hoasin dapat mendesak lawan dengan serangan dua yang gencar dan keras Pengawal baju merah siang kong pituitian guei hanya dapat bertahan Setelah menginjak jurus ke-20, tiba dua Hoasin lancarkan serangan dalam jurus kau ya ulu tongpin atau wanjing menggigit dewi lu tongpin Ujung tongkat berhamburan menusuk kaki lawan Sesungguhnya karena lawan mengarah bagian bawah Siang kong pituitian chai dapat menyentuh muka lawan Tetapi sayang senjata pit kalah panjang dengan tongkat bak kau pang Terpaksa pengawal baju merah itu harus berlincahan kian kemari sambil menghalau dengan sepasang pit Setelah jurus kau ya ulu tongpin, Hoasin lanjutkan dengan jurus kau niau cao jil atau wanjing kencing mencengkeram pohon Jurus ini memang aneh sesuai dengan sifat Hoasin yang gemar berolok-olok Dia menciptakannya sendiri sampai beberapa tahun dan akhirnya mendapatkan sebuah permainan tongkat yang diberi nama aneh Tongkat berhamburan mengarah pinggang lawan sedang jarinya mengimbangi untuk menusuk mata Tetapi pengawal baju merah itu pun segera ganti jurus hang ubo antian atau angin hujan mencurah dari langit Sepasang pit diputar menjadi ribuan sinar yang berhamburan mencurah ke arah lawan Dalam pada itu ceng siang, hang hang to jin dan lo kun pun sudah berbangkit Demikian pula dengan sian li Sedang hon ing saat itu sedang diurut otepek, ilo jin tak berapa lama nona itu pun sudah dapat bergerak lagi Lo ciam pua, kata hang ing setelah mengaturkan terima kasih Sepasang pit dari pengawal baju merah itu lihai sekali Ah, sebenarnya nona dapat melayani dia, kata pek ilo jin Sayang nona terburu nafsu hendak mengalahkan Eh, ilmu apa yang nona mainkan untuk mengitari orar itu tadi? Itulah yang disebut gerak langkah setan tanpa bayangan Tanda petik Oh, hebat sekali Pernah kulihat seorang jago yang dapat bergerak seperti bayangan sehingga sukar dilihat apalagi ditangkap Oh, tentulah bu ing lo jin seru hang ing siapa bu ing lo jin itu Pek ilo jin menegas Dia seorang tokoh persilatan yang sakti Tetapi jarang mau mengunjuk diri Adakah ilmu kepandaya nona itu juga sama dengan yang dimainkan bu ing lo jin Tanya pek ilo jin pula Benar, sahut hang ing, beliau adalah guruku yang terakhir Oh, desuh peng ilo jin, apakah sebelumnya nona juga sudah berguru? Aku seorang murid dari Hoasanpei Karena hendak mencari orang yang membunuh suhu Maka aku sampai turun gunung dan akhirnya bertemu dengan bu ing lo jin Siapakah yang membunuh suhu umum? Tanya pek ilo jin Kemungkinan besar tentu pemuda itu hang ing menunjuk Pada pemuda gundul Bloon pek ilo jin mengulang kaget Ya, bloon, kata wang ing Karena hanya dia yang berada di dalam guha di mana suhu terbunuh Lalu, bagaimana tindakan nona? Setelah urusan di sini selesai Aku tentu akan selesaikan perhitungan dengan bloon Kata hang ing ah, pek ilo jin menghela nafas Menilik gerak geriknya Kemungkinan besar tentu bukan anak itu yang melakukan pembunuhan Baru berkata, begitu, di gelanggang pertempuran telah terjadi perubahan Pengawal baju merah dapat penutup tongkat Hoasin dengan pik di tangan kiri Menusuk dada ketua Kepang Hoasin terkejut sekali Dalam keadaan terdesak, dia buang tubuh ke belakang dalam gerak tiapian kio atau jembatan besi gantung Selekas tangan menjamah tanah, kaki kiri segera memancat tanah disusul dengan kaki kanan bergerak menendang tangan lawan Krak, tendangan sambil berjungkir balik itu menghasilkan terlemparnya pit di tangan kiri lawan Pengawal baju merah itu mendesis dan menyurut mundur untuk mengejar pit yang terlempar ke udara Tetapi sekonyong-konyong, seutas tali panjang telah meluncur dan menyambar pit itu Tangan pengawal baju merah menangkap angin dan tali serta pit itu pun jatuh ke tanah Pengawal baju merah terkejut Cepat ia berputar tubuh hendak menjemput pit yang menggeletak di lantai tetapi tiba dua tali itu bergerak-gerak menyambar tangannya Kembali pengawal baju merah itu loncat mundur Ternyata tali itu bukan tali biasa melainkan ular tiat bicoa yang dilemparkan kakek lokun Ular tiat bicoa memang seekor ular yang cerdas Ketika dilontarkan kakek lokun, ia mengerti apa perintah tuannya Disambarnya pit dari witian cai itu Dan ketika mendengar kakek lokun bersuit, ia pun tahu bagaimana harus bertindak Suitan dari kakek lokun itu memang beberapa macam Panjang, pendek, satu kali atau dua kali atau tiga sampai empat kali Masing dua mempunyai arti sendiri Karena kakek lokun bersuit panjang satu kali Maka ular tiat bicoa lalu menggerakkan kepala dan menyerang pengawal baju merah itu Dalam pada itu setelah berjungkir balik, hoaing pun berdiri tegak pula Ia tak mau menyerang pengawal baju merah yang saat itu sedang menghadapi ular tiat bicoa Lalu menghampiri kakek lokun dan membirsiki Tiba dua kakek itu bersuit pula Pengawal baju merah benar dua kewalahan mengusir ular tiat bicoa Berulang kali pit mengenai tubuh ular, tetapi binatang itu hanya terdorong jatuh lalu menyerang lagi Saat itu pengawal baju merah sedang loncat menghindar Tetapi ketika mendengar suitan kakek lokun, ular tiat bicoa tak mau menyerang Melainkan menyurut mundur menyambar pit dan meluncur ke tempat kakek lokun Pengah pengawal baju merah tertegun Hoasan sudah loncat di hadapannya Hayo, kita lanjutkan lagi pertempuran tadi yang belum selesai Seru ketua kakek pang seraya terus menyerang Rupanya ketua kakek pang itu hendak menebus kekalahannya tadi Sebenarnya dia tak kalah karena walaupun tongkatnya jatuh Tetapi dia pun dapat menendang jatuh sebatang pit lawan Kini dia tak mau menggunakan tongkatnya lagi Melainkan menyerang dengan tangan kosong Demikian segera terjadi pertempuran yang seru Karena pit di tangan kiri lepas Maka pengawal baju merah itu kini menggunakan jari tangan kirinya untuk menutup Hoasin memang tak kecewa digelari orang persilatan sebagai pengemis sakti Karena selain berilmu silat tinggi Pun dia memiliki kecerdasan otak yang tajam Dia gemar untuk merubah beberapa ilmu silat Antara lain ilmu tongkat hak kau Pang Juga dalam ilmu pukulan Ia pun menciptakan atau tepatnya mengubah sebuah ilmu pukulan Setelah mempelajari ilmu pendengaran Ting Hang Pian Ki atau mendengar angin membedakan senjata Ia mendapat ilam untuk menciptakan sebuah pukulan Sumber pukulan itu dari ilmu pukulan Pat Kua Chiang tetapi dikombinasikan dengan gerak Ting Bong Pian Ki Jika dalam dunia persilatan terdapat ilmu pukulan Chokut Hun Ki Chiang atau pukulan membalik tulang memisah nadi Dia pun menamakan ilmu pukulan ciptaannya itu dengan nama Kau Chioput Yeau atau anjing menggonggong tanda tak menggigit Dalam memberi nama pukulan ciptaannya Ia senang memakai kata anjing Bahkan ada sebuah ilmu pukulan yang diberi nama Bak Kau Chiang atau ilmu pukulan mengebuk anjing Segera ia kembangkan ilmu pukulan ciptaannya itu Kau Chioput Yeau atau anjing menggonggong tanda tak menggigit Cepat mengejutkan pengawal baju merah Karena berulang kali pengawal baju merah itu mendengar derup pukulan melanda dari arah kanan tetapi tahu dua lambung kirinya yang diserang Atau mendengar derup pukulan menimpa kepala tahu dua bagian perutnya yang disodok Serangan dua aneh itu membuat dia bingung sehingga untuk beberapa saat dia hanya bertahan tak mampu melakukan serangan balasan Hon Sin tak mau memberi kesempatan lagi Menginjak pada jurus kelima, ia berhasil menyesatkan perhatian lawan dan krek Ujung jarinya tepat dapat menutup jalan darah pada pergelangan tangan kanan lawan Pengawal baju merah ini tak kuasa lagi memegang pitnya Ia hendak meloncat mundur dan lepaskan pit yang tinggal satu Kini keduanya sama dua bertempur dengan tangan kosong Siangkong pitui Tiancai hanya lihai jika bermain dengan sepasang pit Tetapi setelah senjatanya jatuh, ia tak mampu berbuat banyak terhadap Hoa Sin Dalam sebuah gerak tipu yang tak terduga-duga Hoa Sin berhasil mengirim sebuah tendangan yang tepat mengenai bawah perut lawan Pengawal baju merah itu terhuyung membungkuk-bungkuk dan jatuh terduduk Karena gemas, Hong Ing terus lari hendak menabasnya tetapi dicegah Hoa Sin Jangan, nona biarkan dia hidup Dia sudah cukup menderita menjadi pengawal Tian Tongkau di sini Wah hebat sekali ilmu silat pangcu tiba dua bloon menghampiri dan memuji Maukah Kongcu mempelajarinya kesempatan itu digunakan Hoa Sin untuk menganjurkan supaya bloon mau belajar silat Tetapi pemuda gundul itu gelengkan kepala, buat apa? Orang belajar silat tentu harus menyiksa diri untuk berlatih keras Padahal aku tak dapat mengingat apa dua Dalam pada itu Cheng Xiang Sutai, Hang Hang Tojin dan Sian Li pun sudah berbangkit Aneh, tiba dua Cheng Xiang Sutai berkata Mengapa, Hoa Sin terkejut Sejak pertempuran berlangsung sampai sekian lama mengapa pang tutik tak tampak batang hidungnya? Kemanakah gerangan dia? Hoa Sin dan Hang Hang Lojin seperti disadarkan Memang sejak loncat ke atas panggung dengan alasan hendak Mengacau bagian dalam Tian Tongkau, pang tutik sudah tak muncul lagi Tetapi belum sempat mereka melanjutkan dugaannya Tiba dua seorang pengawal baju merah melangkah maju menghampiri Karena yang berada paling depan adalah kakek Lokun yang sedang melilitkan ular tiat bicoa ke pinggangnya Pengawal baju merah itu pun segera menyerangnya Weut, tahu dua pengawal baju merah yang bertubuh tinggi besar itu sudah ayunkan sebuah senjata istimewa menghantam kepala Lokun Senjata itu berbentuk seperti orang, besarnya sama dengan seorang anak kecil, terbuat dari bahan besi yang berat Ketika diayun menimbulkan deru angin yang keras sekali Lokun masih menundukan kepala untuk libatkan ular ke pinggang Tampaknya dia tak tahu dan tak mengacuhkan senjata aneh dari pengawal baju merah itu Kakek, awas kepalamu Serem tak Sian Lee menjerit Tiba dua kakek itu mendesuh kaget dan tahu dua tubuhnya terlempar sampai dua tombak Buk, ia terlempar jatuh ke lantai Ia melenting bangun dan marah Hai, Lokun engkau benar duat kurang ajar sekali Mengapa engkau mendorong aku sampai jatuh? Jagan salah faham kakek Seru Sian Lee, lihat pengawal baju merah itu, kalau tak didorong suko, engkau tentu sudah terluka Ya ku tahu, kata kakek Lokun Sian Lee tertegun Kalau sudah tahu mengapa kakek itu marah Tetapi ia tak mau berbantah karena saat itu bloon sudah diserang oleh pengawal baju merah Senjata yang berbentuk seperti orang dua anda di pengawal baju merah itu disebut Tong Jin Pang atau Gada Orang Tembaga Beratnya tak kurang dari seratus kati Rupanya ngeri juga bloon melihat kedasyatan senjata itu Ia loncat mundur untuk menghindar Berpikir Hoasin, jika bloon yang maju, dikhawatirkan anak itu hanya menirukan saja semua gerak lawan Padahal anak itu tak memiliki senjata yang seberat milik lawan Dan apabila sampai salah gerak, berbahaya sekali akibatnya Tubuh tentu akan wancur Begitu pula kalau kakek Lokun yang maju Jika Cheng Sian Sutai atau Hang Hang Lo Jin, kedua tokoh itu juga tak punya senjata yang berat Ah, lebih baik dia saja Akhirnya Hoa Sin memutuskan Tetapi sebelum ia sempat bergerak, Sian Lee sudah loncat menyambut pengawal baju merah itu Hoa Sin hendak mencegah tetapi saat itu pengawal baju merah sudah menyerang Sian Lee Sian Lee menghindar lalu menerjang Ia menggunakan siasat menghindar dan menerjang karena tahu bahwa adu kekerasan dengan senjata yang sedemikian berat tentu akan kalah Lo Jin, siapakah orang itu tanya Hoa Sin kepada Pek Lo Jin Dia adalah Tohun Ki Jin Wat Lo Seng yang pernah menggemparkan dunia persilatan, kata Pek Lo Jin Pernah dia seorang diri mengamuk pasukan Goan dalam kubus sehingga prajurit dua Goan banyak yang mati, terluka dan melarikan diri Dia orang limbung tetapi sebenarnya berhati jujur Sayang dia agak tolol sehingga sering diperalat orang dua jahat Misalnya, pernah dia disuruh masuk ke hutan Katanya di dalam sebuah gua terdapat harta karun Tetapi setelah dia masuk yang didapat bukan harta melainkan seekor ular besar Tetapi berkat tenaganya yang kuat dan senjatanya yang ampuh, dia berhasil membunuh ular naga itu Murid siapakah dia itu tanya Hoa Sin Tentang gurunya, tiada seorang pun yang tahu Kemungkinan dia tentu bertemu dengan seorang sakti yang memberinya pelajaran silat Tetapi orang sakti itu tak mau memberi tahu namanya, menerangkan Pek Lo Jin Hoa Sin merenung Diam dua ia mencemaskan keselamatan Sian Li Ia mencari akal bagaimana hendak membantu nona itu Tetapi Sian Li sudah bertekad untuk memenangkan pertempuran itu Ia kembangkan ilmu pedang Giyokli Kiam yang mengutamakan kelincahan, kecepatan dan ketepatan Diam dua dia menganggap bahwa kepandayan orang tinggi besar itu tak berapa tinggi Dia hanya mengandalkan tenaganya yang luar biasa kuatnya Giyokli San Hoa atau Bida dari Menabur Bunga Merupakan jurus yang indah dan sulit dihindari lawan mulai dikembangkan Sian Li Tetapi karena dia tak berani adu kekerasan Maka setiap tusukan yang seharusnya dilancarkan penuh terpaksa setengah jalan harus ditarik pulang Tiba dua pengawal baju merah itu merubah jurus permainannya Tong Jin Pang Diputar sederas angin puyuh hingga anginnya sampai menimbulkan suara menderu dan tamparan yang menebar keempat penjuru Pakaian dia dari tokoh dua yang berada di sekeliling tempat itu sampai berkibaran Sumoai, mundur seru bloon melihat Sian Li mandi keringat Tetapi Sian Li sudah bertekad hendak mengalahkan lawan La tak memperdulikan seruan sokonya Jika engkau tak mau mundur, aku tak ikut maju Tiba dua bloon berseru pula Sian Li terkejut Ia tahu tak sukonya Sekali bilang tentu akan dilaksanakan Padahal sukonya itu tak membekal senjata Tiba dua bloon menghampiri Hoa Sin dan berkata Hoa Pangcu, tolong pinjam tongkatmu Buat apa? Apakah tongkatmu itu tahan beradu dengan senjata orang baju merah itu? Hoa Sin tertawa Jangan khawatir Tongkat itu adalah lambang jiwa pemiliknya Tongkat masih utuh, pemiliknya pun masih hidup Tongkat putus, putuslah jiwa pemiliknya Baru ketua Kei Pang itu berkata begitu Pengawal baju merah bersenjata gada Sudah menghampiri Cepat Pangcu Bloon segera menyambar tongkat ketua Kei Pang Tepat pada saat itu Kuat Loseng sudah ayunkan gadanya Bloon marah melihat kekasaran orang itu Dia pun juga ikut mengayunkan tongkat bakau Pang Untuk menangkis Tering, gada yang beratnya seratusan kati terpental Membawa orangnya ikut tersurut mundur Pengawal baju merah itu tertegun Tampak rupanya ia terkejut Sesaat kemudian ia maju lagi dan terus menyerang Bloonlah segera menirukan semua gerakan lawan Berdering-dering bunyi kedua benda yang keras itu melengking nyaring Rupanya pengawal baju merah itu makin penasaran Ia pergencar serangannya tetapi tetap sia dua Kemana dan betapapun gada bergerak tentu selalu disambut oleh tongkat Bloon Karena marah, mulut pengawal baju merah itu sampai mendengus-dengus seperti kerbau lari Ternyata tadi karena menerima serangan yang berbahaya Bahaya Sian Lee loncat keluar gelanggang Maka pengawal baju merah itu segera berganti mengganyang Bloon Tetapi kali ini dia ketemu batunya Melihat sukonya sudah menunjukkan ilmu latah yang aneh Sian Lee timbul pikiran baru Jika sukonya menggunakan pedang pekliong kiam Bukankah gada lawannya akan terpapas putus? Ya, benar, pikirnya lebih mantap Tetapi bagaimana care untuk memberikan pedang pekliong kiam ini kepadanya? Suko, akhirnya ia coba untuk memanggil Bloon Pakailah pedang pekliong kiam ini untuk memapas senjata orang itu Bloon diam saja Suko teriak Sian Lee pula Pakaian pedangku ini Biar senjata lawanmu terbabat Tidak perlu, sahut Bloon Mengapa, Suko? Aku senang dengan tongkat dari Hoa Pangcu ini Walaupun hanya tongkat penggebuk anjing Tetapi dapat menahan gada yang besar Suko, baru Sian Lee berseru demikian Tiba dua pengawal baju merah itu taburkan gadanya ke arah Bloon Melihat itu Bloon pun melontarkan tongkatnya Tering, terdengar letupan keras ketika kedua senjata itu saling berbentur lalu jatuh menghantam lantai papan sehingga pecah Pengawal itu terus hendak mengambil gadanya tapi sekoyong-konyong Bloon loncat menubruk dan mengeluknya Uh, uh, pengawal baju merah itu mendengus dan mendesuh serta berusaha untuk merontak Tetapi bagaimanapun ia berontak dengan seluruh tenaganya tetap tak mampu melepaskan diri dari pelukan Bloon Pengawal itu merasa seperti didekap oleh sepasang tangan yang aneh Makin ia merontak, makin tangan Bloon itu mengunci keras, makin kedua lengan Bloon mengencang dan memancarkan tenaga yang besar Itulah keistimewaan dari tenaga dalam Ji Ihsin Kang yang jarang terdapat di dunia persilatan Akhirnya pengawal baju merah itu kewalahan dan kehabisan tenaga Dia dam saja Eh, tiba dua merasa kedua, lengan Bloon itu pun lemas seperti tak bertenaga Diam dua ia menghimpun tenaga dalam lagi dan hu sekali Menggembor ia memberontak sekuat-kuatnya Karena terkejut, Bloon melonjak dan melambunglah tubuhnya sampai setombak tingginya dengan masih mendekat pengawai itu Suara gempar terdengar dari mulut tokoh dua ketua partai persilatan, Sian Li, Hang Ing bahkan Pek, Ilojin Hai, Bloon hendak engkau terbangkan kemana orang itu? Teriak kakek lokun yang ikut terkejut karena melihat Bloon terbang membawa pengawal baju merah Boom, keduanya meluncur ke bawah lagi Karena masih dipeluk Bloon, pengawai baju merah itu tak dapat berbuat apa dua kecuali menurut saja pada Bloon yang luncur turun Dan lebih celaka adalah jatuhnya pengawal itu Ketika menginjak lantai, Bloon tergelincir jatuh ke muka menindih Pengawal itu Sudah tentu pengawal itu meringis kesakitan dan karena geram tak dapat melepaskan diri dari dekapan Bloon Tiba dua ia nekat dan menggigit tangan Bloon Aduh tanda seru Bloon menjerit kesakitan Tanpa disadari ia layangkan tangan kirinya menabok kepala orang itu Plak Seketika orang itu pun tak ingat diri Baru Bloon berdiri, seorang pengawal baju merah sudah maju pula dan terus sabitkan sebatang pedang bengkok ke arah Bloon Awas, suku seru Sian Li memberi peringatan Bloon memang sudah tahu Ia pun segera menundukkan kepala sehingga pedang bengkok itu pun melayang lewat di atas kepalanya Tetapi baru saja Bloon menegakkan kepala Dan belakang pedang bengkok itu tiba dua berputar balik dan menyambar kepalanya lagi Kembali Sian Li meneriaki sukanya dan Bloon pun menundukkan kepalanya pula Luput menyambar kepala, pedang bengkok itu pun melayang kembali kepada pengawal baju merah yang segera menyambutnya Lalu melontarkannya lagi Bahwa setelah mengirim pedang bengkok itu lagi Tangan kiri pengawal baju merah itu pun melayangkan sebilah pedang bengkok lain Kini Bloon diserang oleh dua batang pedang terbang Yang satu mengarah kepala dan yang satu mengarah kaki Jika Bloon hanya menundukkan kepala, kakinya tentu termakan pedang bengkok itu Untunglah ketika melihat bahaya timbul pikiran Bloon untuk merebahkan diri di lantai Sehingga kedua pedang bengkok itu tak mengenai sasaran Pun baru saja Bloon hendak bangun, kedua pedang bengkok yang satu dari kanan Dan yang satu dari kiri, melayang balik, arahnya pun sama, menyerang kepala dan kaki Terpaksa Bloon rebah lagi Kedua pedang bengkok itu pun melayang kembali kepada pengawal baju merah Tetapi masih tiga-empat langkah jaraknya Pengawal baju merah itu tiba-dua dorongkan sepasang tangannya Dan kedua pedang itu pun segera melayang ke arah Bloon lagi Saat itu baru saja Bloon hendak bangun atau dia harus rebah lagi untuk menghindar Tiba-dua pengawal baju merah itu mengambil dua batang pedang bengkok lagi Dan terus disabitkan ke arah leher dan perut Bloon Sesaat kedua pedang itu melayang, kedua pedang yang menyambar pertama tadi pun sudah melayang balik dan disambuti Kemudian dia dilemparkan lagi tepat pada saat kedua pedang lontaran kedua melayang balik Dengan demikian pulang balik pengawal baju merah itu bergantian menyambut dan melontarkan lagi dua pasang pedang bengkok Bloon mati kutu Dia tak dapat bangun karena di atas tubuhnya selalu terdapat dua batang pedang yang melalu lalang Siapakah tokoh itu? Lo Chiampua, Sian Li berpaling dan bertanya kepada Pek Ilojin Kalau tak salah, Pek Ilojin kerutkan dahi seperti sedang mengingat-ingat Dulu di daerah Biau terdapat seorang pendekar yang sakti Entah dari mana diperolehnya, tetapi dia memiliki ilmu kepandayan melontar pedang bengkok secara istimewa sekali Dikata istimewa karena sekaligus dia dapat melepaskan tujuh batang pedang Ketujuh pedang itu dapat dikuasainya dilontar-iontarkan seperti anak kecil bermain main Karena setiap kali dilontarkan pedang itu tentu melayang kembali kepadanya Ah, benar dua aneh sekali dan banyak ragamnya ilmu kepandayan silat dalam dunia persilatan itu Apakah dunia persilatan di Tionggoan tiada tokoh yang mampu melontarkan pedang seperti itu? Tanya Sian Li Ada, Sahut Pek Ilojin, ada seorang paderi dari gereja Siow Limsi yang hidup seratus tahun yang lalu Ketika dia masih hidup dia dapat melontarkan pedang dan menguasainya Tetapi kepandayan itu berdasarkan ilmu tenaga dalam yang sempurna sehingga dapat mencapai ilmu pedang terbang Dan saat ini, siapakah yang dapat melakukan hal itu? Tanya Sian Li Aku belum mendengar, jawab Pek Ilojin Tapi seperti yang ku katakan masih banyak tokoh dua ahi yang tak mau unjuk diri Melainkan suka mengasingkan diri dari dunia persilatan Lo Ciam Pua, kata Sian Li mulai cemas, lalu bagaimana dengan suko nanti? Bukankah ia akan celaka nanti? Jika dia mempunyai pedang pusaka, tentu dapat menyapu pedang bengkok lawannya Jika begitu, biarlah dia memakai pedangku, seru Sian Li, lalu mencabut pedang Pek Liong Kiam Tetapi ketika berpaling hendak meneriaki Bloon, ia terkejut sekali Saat itu pengawal baju merah telah melepaskan lima batang pedang bengkok Karena selalu tak dapat bangun akhirnya Bloon jengkel dan melenting Dalam keadaan tubuh masih rebah seperti orang tidur, Bloon pun melambung ke atas sampai dua tombak tingginya Tiba dua pengawal baju merah itu lepaskan pula pedang bengkok yang ketujuh Terima kasih telah menonton!